Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 10 momen lucu abid sopojarwa ya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini ceritanya Ucup lagi jalan sambil nyanyi Yang kayak gitu dari Haris J Dan tiba-tiba mangga dari pohonnya Pak Anas ini jatuh tepat di atas kepala Ucup ya Kemudian Ucup nangis sedikit gitu tuh ya Nah, terus Pak Anas nyamperin tuh sambil bilang itu rezeki Ucup Mangganya emang belum matang tapi dalamnya enak kok Jadi intinya mangganya Pak Anas tuh enak Kemudian di saat Pak Anas lagi ngobrol sama Ucup atau ngejelasin Dia ini kejatuhan mangganya juga ya Di atas kepala yang botak ini Mangganya dia sendiri juga Bisa gitu ya, dua-duanya kena gitu loh maksudnya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor satu ini Nah, yang kedua ini ceritanya Adik dan kawan-kawan mau dilatih narik cak ya sama Bang Jarwo Tapi mereka lagi nungguin Ucup tuh karena belum balik-balik ke tempat latihan gitu Kemudian di saat mereka lagi pada diem Tiba-tiba Ucup dateng tuh ya Ngagetin Bang Jarwo makai topeng Alhasil Bang Jarwo nya kaget sampai digendong Sopo tuh ya Dan juga Deniz ikut-ikutan kaget tuh ya Sampai ngejengkang gitu Haha, emang ya ada-ada aja Ucup ini gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor dua ini Oke, yang ketiga ini ceritanya udah mulai latihan narik cak ya Disana bisa dilihat ada Bang Jarwo dan Kak Limei Nah, pada scene ini bisa kalian lihat tuh ya Wajahnya Bang Jarwo Serem, lucu gitu tuh Sambil melotot dan juga mulutnya ngebentuk O gitu atau U gitu deh Pokoknya kalian lihat aja deh ya Ekspresinya Bang Jarwo ini Haha, sampai-sampai Adik dan kawan-kawan aja tertawa gitu melihatnya Kalau bisa dibilang Bang Jarwo ini menjiwai lah ya bahasanya kayak gitu Menjiwai banget narik caknya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor tiga ini Nah, yang keempat ini ceritanya Kak Limei, Adit, dan Dennis lagi nyuci bendera merah putih ya Dan bisa dilihat langsung deh ya Intinya mereka ini lagi nyuci tuh bendera Kemudian Dennis ini ngelawak dengan gak sengaja gitu Jadi Dennis ngedeket ke busa-busanya Kemudian di saat dia ngejauh, bisa dilihat tuh ya Busanya itu ngebentuk jenggot yang nyambung ke kumis Ke mulutnya Dennis gitu maksudnya Haha, ada-ada aja ya si Dennis ini emang Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor empat ini Oke, yang kelima ini bisa dilihat langsung aja deh ya Jadi Bang Sanip atau bapaknya Ucup ini jalannya kocak gitu ya Berasa berat banget gitu loh jalannya Atau punya jabatan lah Nah, atau juga ibarat kata kayak berwibawa gitu deh ya orangnya Tapi kalau Bang Sanip yang praktikin bukannya berwibawa Jadi malah lucu gitu ya Bisa dilihat langsung aja deh ya ini nomor lima gitu Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor lima ini Nah, yang pertama ini ceritanya Pak Anas mau nyombang buku lagu wajib nasional ya Ke perpustakaan bergerak gitu Kemudian Pak Anas ini meraktekin gitu ya Lagu dari Sinanggartulo Atulo Lucu banget menurut gue gitu Dan lebih lucunya lagi pas dia muncul atau jadi tiga gitu loh dianya Itu lucu ya Udah panas botak, kumisan, lucu Dan juga kembar tiga itu tambah lucu Serta meraktekin lagu Sinanggartulo Atulo Jadi lucu deh Pak Anasnya kurang lebih gitu Yaudah gitu aja deh ya untuk nomor enam ini Nah, yang ketujuh ini ceritanya Baba Chang mau dianterin Bang Jarwo tuh ya Tapi kalian fokus ke Bang Jarwo nya nih Bisa dilihat Dia ini nyium bau mulutnya sendiri ya Dan itu bau gitu sampai dia nutup Gitu deh ekspresinya Bisa kalian lihat langsung Pokoknya beda Kayak kebauan gitu Nah, yang selanjutnya bisa dilihat lagi Bang Jarwo ini genit gitu ya Ke Kak Limei Atau ngegudain gitu lah bahasanya Ada-ada aja ya emang Bang Jarwo ini Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor tujuh ini Nah, yang ini ceritanya Baba Chang ulang tahun ya Tapi Baba Chang gak mau dirayain gitu Atau berlebihan lah, kurang lebih gitu Nah, tadi kan Baba Chang lagi dianter Bang Jarwo tuh ya Eh, ada yang ketinggalan nih Alhasil Baba Chang minta balik lagi ke rumah Nah, di rumahnya Kak Limei ini Lagi ngebuat surprise sama Adit dan teman-teman tuh ya Eh, pas ada suara motor Bang Jarwo Semuanya langsung panik gitu ya Jadi kayak panik kak, panik kak Panik lah, masa enggak yang kayak gitu Langsung pada ngumpet deh Ada yang di karung, di kardus, di dalam Intinya biar gak ketahuan Bahkan si Mita ini sampe pura-pura beli gitu ya Dan kaku gitu loh belinya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 8 ini Makasih ya, Ba Aduh, eh, eh Macem mana kok Sanip Set dah, ada orangnya ya Bilang-bilang apa Ada orangnya gitu Ba Oke, yang kesempatan ini ceritanya Bang Sanip sama Ucup lagi ke warungnya Baba Chang ya Dan bisa dilihat langsung tuh Saat udah sampe warungnya Bang Sanip ini main duduk-duduk aja ya Ternyata disitu ada Pak Anas nih Sampai Pak Anasnya ngomong Macam mana pula kau Sanip Kayak gitu loh, kurang lebih Haha, Bang Sanip dah emang ya Maaf, Anas Kirain bisa nembus Bah, kau ini Sanip Bikin pusing aja Pending aku Bapak, Bapak Kemudian pas Bang Sanip Mau nyari anak-anak Buat dikumpulin Karena Pak Haji mau bakar-bakar Eh, mau bakar ayam Kalau nggak salah Mau masak ayam gitu Dia ini jalan lagi ya Dan nabrak Dengan sengaja ke Pak Anas lagi dong Bang Sanip bercandain Pak Anas gitu loh Dikira bisa nembus gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor 9 ini Belok panen, Bang Oke, cu Nah, yang terakhir ini Ceritanya Bang Sopo Lagi nggak ngirim barang Sama Bang Jarwo ya Alhasil dia ngirim-ngirim ini Sama Ucup tuh ya Yang ikut naik ke Bemonya Terus bisa dilihat langsung Ucup nunjukin Sopo Ke arah yang salah Alhasil Bemo Yang dikendari oleh Sopo ini Masukah ngesempit Bahkan nggak bisa ngebuka pintunya tuh ya Gimana, sempit banget bukan? Lagi ini Ucup ada-ada aja ya Pakai bilang belok kanan Nanti di depan Gitu Yaudah Pada akhirnya Ucup minta bantuan bapak-bapak Tapi tetap nggak bisa Alhasil bapak-bapak yang nganterin belanjaannya Yang ada di Bemo tuh ya Yaudah kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor yang terakhir ini Intinya Ucup Lucu nggak lucu sih gitu Nah, itu dia Kira-kira momen lucunya Gimana menurut kalian? Lucu-lucu juga bukan? Animasi buatan negara kita Atau Indonesia Yaudah dibantu share ya Biar ramai yang nonton Biar ramai yang nonton Biar ramai yang nonton Sub indo by broth3rmax Dруп